Gubernur Jambi Al-Haris merencanakan pembangunan ruang sekolah luar biasa atau SLB Negeri Sri Sudewi tahun ini. Hal itu merespon terbakarnya tujuh ruangan belajar pada Sabtu 4 Maret lalu. Pasca kebakaran yang terjadi di sekolah luar biasa SLB Sri Sudewi, pemerintah Provinsi Jambi akan melakukan rehab dan pembangunan untuk bangunan yang mengalami rusak berat. Hal ini disampaikan langsung oleh Gubernur Jambi Al-Haris. Menurut Al-Haris, bangunan yang terbakar tersebut merupakan ruang praktek, artinya kebakaran tersebut tidak mengganggu jam pelajaran para siswa tetapi ini menyangkut dengan SLB. Kendati demikian, Gubernur Jambi Al-Haris tidak tinggal diam. Dirinya meminta dinas terkait untuk mengajukan rehabilitasi gedung itu yang jika sudah rusak berat mungkin dibangun. Lebih lanjut disampaikannya, pembangunan atau rehabilitasi ruangan terbakar tersebut harus segera dilakukan tahun ini karena banyak pelajar yang membutuhkan ruangan tersebut. Waktu anak-anak kita atur karena ini ruang praktek mereka, artinya sudah mengganggu jam pelajaran mereka tapi ini menyangkut dengan SLB, kita minta segera dinas terkait untuk mengajukan rehabilitasi gedung itu. Dan kalau yang sudah rusak berat mungkin dibangun. Nah nanti dananya mungkin kita atur, paling tidak itu segera karena ini kebutuhan anak-anak belajar di situ. Tahun ini Pak bisa di... Saya bisa mungkin tahun ini, nanti perubahan mungkin bangun tahun ini pokoknya.